Ya saudara sudah dimulai tahapan pemilu tahun 2024 membuat KPU Kota Bangal Pinang terus melakukan berbagai persiapan untuk pemastikan penyelenggaraan pemilu pada tahun 2024 nanti berjalan dengan lancar dan juga demokratis. Salah satunya beberapa waktu yang lalu sudah dilakukan pembentukan panitia ad hoc PPK dan pada hari ini juga sudah dilakukan ataupun dilantik sebanyak ratusan panitia pengawas ataupun panitia pemungkutan suara atau PPS di Kota Bangal Pinang dan juga akan menjadi panitia ad hoc yang nanti akan memastikan berjalannya pemilu secara lancar dan juga demokratis. Dan saat ini sudah bersama saya Komisioner KPU Kota Bangal Pinang Bapak Ruslan. Pak Ruslan selamat siang Pak. Ya siang ya. Ya Pak Ruslan sudah dilakukan pembentukan PPS pada hari ini. Apa yang nantinya akan diberikan tugas fungsi kepada mereka untuk memastikan jalannya pemilu ini secara lancar? Ya hari ini kita melakukan pelantikan dan sekaligus kita melakukan bimbingan teknis buat mereka PPS yang terpilih. Hari ini kita lantik 126 PPS. Yang pertama metodenya adalah terkait dengan tata kerja PPS itu sendiri. Yang kedua terkait dengan tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan oleh PPS di tingkat kelurahan. Ya pertama tugas mereka adalah mereka harus mengumumkan DPS. Setelah mereka mengumumkan DPS mereka juga harus melakukan menerima masukan dari masyarakat terkait dengan DPS. Kemudian mereka perbaiki dan diumumkan kembali. Selanjutnya mereka adalah dari DPS mereka tetapkan mereka lakukan perifikasi untuk ditetapkan sebagai DPT. Kemudian mereka juga akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan tahapan-tahapan kita yang sedang berlangsung. Memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan persamaan pemilu serentak 2024. Pak Ruslan yang akan menjadi hal yang krusial adalah terkait dengan bagaimana kemudian data-data baik itu data pemilih ya. Terutama itu bisa betul-betul valid dan juga bisa dipertanggungjawabkan begitu. Nah anggota-anggota PPS nanti apa yang pesan penting yang harus diberikan kepada mereka agar pemuktahiran terhadap data pemilih itu bisa betul-betul dilakukan secara baik. Baik terkait dengan pemuktahiran data pemilih mereka hari ini dilantik ya besok sampai dengan besok mereka akan kita kasih bimbingan teknis akan kita bimpek. Kemudian pada tanggal 2006 mereka mengumumkan terkait dengan pembentukan perkerutan pantarli. Ketika pantarli sudah dibentuk dilantik kemudian mereka akan melaksanakan tugasnya yaitu pemuktahiran data pemilih. Untuk mendapatkan hasil kualitas data pemilih yang benar-benar berkualitas maka mereka juga harus menyiapkan SDM yaitu terkait dengan pantarli juga yang harus benar-benar berkualitas. Orang yang jujur, orang yang bisa bekerja sesuai dengan topoksinya. Karena untuk melaksanakan pemutaran data pemilih ini adalah coklit ya, utama percocokan dan penelitian. Itu dilaksanakan oleh pantarli. Pantarli ini yang membentuknya adalah PPS. Maka dari itu SDM, pantarli kita yang berintegritas, yang berkualitas, yang mempunyai prinsip jujur, dapat berkualitas itu sangat penting sekali untuk menjadi patokan dalam pertemuan pantarli ini. Baik Pak Ruslan, terima kasih atas informasinya. Selamat bertugas dan semoga apa yang sudah dilakukan KPU bisa menjamin pemilu bisa berjalan dengan demokratis dan juga lancar. Baik, saudara itulah tadi penjelasan dari Komisioner KPU Kota Panggal Pinang bahwa pembentukan PPS ini adalah salah satu cara ataupun salah satu upaya yang akan dilakukan oleh KPU Panggal Pinang untuk memastikan daftar pemilih yang nantinya akan berpartisipasi memberikan suara pada pemilu tahun 2024 dapat valid dan masyarakat tanpa terkecuali bisa menyalurkan hak pilihnya sehingga nantinya akan menghasilkan para calon baik itu dari tingkat Presiden, DPR, DPRD maupun Dupati dan Wali Kota pada pemilu tahun 2024 nanti bisa berjalan dengan lancar dan juga legitimate. Dari Kota Panggal Pinang, Dik Revolino dan Jurokamera Sultan Saleh melaporkan.